Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah pertanyaan yang sering diajukan oleh umat Islam Apakah Islam adalah agama paling benar? Sekurang-kurangnya untuk menjawab pertanyaan ini Para pemikir Islam terbelah menjadi dua bagian Menjadi dua kelompok Yang pertama adalah Orang yang berkata bahwa Islam agama paling benar Pernyataan ini meniscahkan sebuah kesimpulan bahwa Agama lain benar Tapi Islamlah yang paling benar Bahwa ada kebenaran di luar Islam Tapi harus diakini bahwa Islamlah agama yang paling benar Pandangan ini tentu saja dibantah oleh para pemikir Islam yang lain Yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar Pendapat ini tegak di atas sebuah pemahaman bahwa Agama di luar Islam sepenuhnya salah Dan hanya Islam adalah agama yang benar Dengan demikian Tidak tepat kalau dinyatakan Islam sebagai agama yang paling benar Tapi yang tepat menurut kelompok yang kedua ini Islam adalah agama yang benar karena yang lain salah Dari mana sebenarnya perbedaan pandangan seperti ini bermula? Kalau kita telisik sebenarnya perbedaan ini terjadi Karena perbedaan di dalam menafsirkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman di dalam Al-Quran Innad dina inda Allahil Islam Agama di sisi Allah adalah Al-Islam Kata Al-Islam inilah yang kemudian membawa para mufasir Kedalam beragam pengertian kepada beragam penafsiran Ada ulama yang berkata bahwa Al-Islam harus dikembalikan kepada makna jeneriknya Sebagai sikap tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT Pandangan seperti ini didasarkan kepada sebuah ayat Yang mengajarkan kepasrahan hanya kepada Al-Islam Pendapat ini kemudian dikukuhkan dengan sebuah kesimpulan Bahwa kata Al-Islam di dalam Al-Quran Tidak secara atributif menunjuk kepada agama tertentu Yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tapi menunjuk secara substantif Kepada sebuah sikap pasrah hanya kepada Allah SWT Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir Seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Dengan judulnya Marah Labin Dia menafsirkan ayat ini Bahwa kata Innadina indallahi islam Kata dia Faladina maradiyyan Tidak ada agama yang diridai oleh Allah Siwal Islam kecuali adalah Al-Islam Apa yang dimaksud dengan Al-Islam di dalam ayat ini? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Islam Di dalam ayat ini Menunjuk kepada At-Tauhid Wattadharu bisyariati syarifah Allati alaiha ar-rusul alaikumussalam Iaitu kepada Tauhid Menyatukan Allah SWT Mengesahkan Allah SWT Dan tunduk kepada syariat Yang dibawa oleh para Rasul-Rasul Allah Sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Pendapat ini juga sama dengan pendapat-pendapat Yang dikemukakan oleh para ulama yang lain Kalau dinyatakan Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam Maka dia tidak akan diterima Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Para mufasir mengertikan ayat ini Bahwa yang dimaksud dengan Gwairul Islam di dalam ayat ini adalah Yaitu selain Gwairul Tauhid Selain Tauhid Dengan demikian agama yang tidak mengajarkan Tauhid Tidak akan diterima oleh Allah SWT Karena itu pasti kerugian akan dialami oleh mereka Kerugian itu bukan ketika di dunia Tapi ketika di akhirat Perbedaan pendapat di dalam menafsirkan kata al-Islam di dalam ayat ini Seperti tak pernah berakhir Karena masing-masing saling mempertahankan pandangannya sendiri-sendiri Apakah Islam agama yang paling benar Atau Islam agama yang benar Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!